Dalam kurun beberapa tahun mendatang, kondisi ekonomi global diperkirakan akan mengalami goncang-ganjing alias krisis ekonomi yang dasar. Diperkirakan krisis ekonomi global yang akan segera terjadi tersebut lebih parah dibandingkan dengan depresi tahun 1930-an. Hal ini bisa terjadi karena ada empat pemicu yang muncul bersamaan, yaitu A. Lonjakan utang B. Bencana akibat perubahan iklim C. Belum pulihnya ekonomi dari pandemi COVID-19 dan D. Perang Rusia-Ukraina Lonjakan utang global Aihankos dan kawan-kawan dari World Bank Group dalam bukunya Global Wave of Death, Cost and Consequence, menganalisa terjadinya pola akumulasi utang global yang diikuti oleh krisis ekonomi. Penumpukan utang di negara-negara berkembang dan ekonomi pasar baru atau emerging market sejak tahun 1970 tidak pernah mengikuti jalur linier. Dalam lima puluh tahun terakhir, berbagai negara dan kawasan telah mengalami lonjakan utang, sering diikuti oleh penurunan ekonomi yang tajam. Sebelum gelombang utang saat ini yang dimulai pada tahun 2010, negara-negara berkembang dan kawasan ekonomi pasar baru atau emerging market mengalami tiga gelombang akumulasi utang, yaitu antara tahun 1970 hingga 1989, tahun 1990 hingga 2001, dan tahun 2002 hingga 2009. Meskipun masing-masing gelombang utang ini memiliki beberapa ciri khasnya sendiri-sendiri, namun semuanya mengalami nasib yang sama, yaitu mereka berakhir dengan krisis keuangan dan kerugian yang besar. Diperkirakan, gelombang utang keempat yang dimulai sejak tahun 2010 akan juga segera terjadi. Gelombang utang keempat atau yang terjadi saat ini dimulai pada tahun 2010. Gelombang utang tersebut terjadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peningkatan utang gelombang keempat merupakan peningkatan utang terbesar, tercepat, dan paling luas yang dilakukan oleh negara berkembang dan kawasan pasar yang sedang tumbuh atau emerging market dalam kurun waktu 50 terakhir. Meskipun ada periode di mana suku bunga sangat rendah yang belum lama terjadi, yang berlangsung cukup lama, namun tetap ada resiko bahwa gelombang akumulasi utang tersebut dapat mengikuti sejarah pola pendahuluannya dan mengakibatkan krisis keuangan yang meluas. Dalam gelombang utang global keempat saat ini, negara-negara berkembang dan kawasan pasar ekonomi baru telah menumpuk utang dalam jumlah yang fantastis. Penumpukan utang tersebut telah diikuti dengan kerentanan yang meningkat. Semakin besar utang, semakin tinggi tingkat kerentanan negara tersebut terhadap datangnya krisis ekonomi. Beberapa waktu lalu, adanya suku bunga yang rendah telah mengurangi kekhawatiran akibat adanya kerentanan tersebut. Namun, sejak Amerika menaikkan suku bunganya, pada tahun 2022 ini, ancaman akan terjadinya krisis ekonomi global yang dasar diperkirakan akan bisa menjadi kenyataan. Dampak ekonomi pandemi COVID-19 Pandemi menyebabkan dampak fiskal jangka pendek dan dampak ekonomi jangka panjang pada negara-negara di seluruh dunia. Upaya penanggulangan pandemi antara lain Pemberlakuan karantina Penyiapan fasilitas kesehatan Isolasi kasus infeksi Dan penelusuran kontak yang melibatkan sumber daya kesehatan masyarakat Sumber daya manusia Dan biaya pelaksanaan Ini juga menyebabkan pengeluaran sistem kesehatan Untuk menyediakan fasilitas kesehatan untuk kasus infeksi Dan pengaturan bahan habis pakai seperti antibiotika, berkebekalan medis, dan alat pelindung diri Pandemi juga dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak Dan peningkatan pengeluaran yang menyebabkan tekanan fiskal Terutama di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah Di mana kendala fiskal lebih tinggi Dan sistem perpajakan masih perlu ditingkatkan Guncangan ekonomi sering terjadi selama pandemi Karena kekurangan tenaga kerja Karena penyakit Peningkatan angka kematian Dan perilaku yang dibicu oleh rasa takut Selain kekurangan tenaga kerja Gangguan transportasi Penutupan tempat kerja Pembatasan perdagangan dan perjalanan Dan penutupan perbatasan darat Adalah alasan perlambatan ekonomi akibat pandemi Dampak perubahan iklim Efek agregat keseluruhan dari perubahan iklim Terhadap pertumbuhan ekonomi Kemungkinan besar akan negatif dalam jangka panjang Pemanasan global terutama akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Melalui kerusakan pada infrastruktur Dan properti Dan properti Produktivitas yang hilang Migrasi masal Dan ancaman keamanan Pemanasan global diperkirakan akan meningkatkan frekuensi dan keparahan peristiwa cuaca ekstrim Yang membawa kerugian harta benda dan infrastruktur Seperti banjil di Seoul dan Pakistan tahun 2022 Adalah contoh utama kerusakan ekonomi Yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa ekstrim tersebut Permukaan laut yang meningkat juga kemungkinan akan membahayakan Output ekonomi karena bisnis menjadi terganggu Dan orang-orang menderita kerusakan pada rumah mereka Hasil pertanian kita pekat terhadap kondisi cuaca dan iklim Yang menjadi semakin ekstrim Kekeringan yang lebih sering dapat mengurangi hasil panen di daerah-daerah Di mana produksi pangan sangat penting Harga pangan global yang lebih tinggi kemungkinan akan menekan pendapatan konsumen Lonjakan suhu global mungkin akhirnya menyebabkan Beberapa wilayah di dunia menjadi tidak dapat diuni Dan dengan ini akan terjadi migrasi masal Di samping implikasi politik dan sosial ekonomi Dari langkah ini akan menimbulkan permintaan yang lebih tinggi Untuk selamanya akibat berkurangnya jumlahan Intinya penduduk dunia akan dibaksa Untuk hidup dalam kondisi yang semakin terkonstrasi dalam suatu ruang Dampak Perang Ukraina dengan Rusia Konflik Rusia-Ukraine telah memicu gejolak di pasar keuangan Dan secara drastis meningkatkan ketidakpastian tentang pemulihan ekonomi global Harga komoditas yang lebih tinggi meningkatkan ancaman inflasi tinggi yang berkemanjangan Yang meningkatkan risiko stagflasi dan kerusuhan sosial Sektor-sektor tertentu seperti otomotif, transportasi, atau bahan kimia lebih mungkin menderita Ekonomi Eropa paling berisiko Pada bulan Juli 2022 diperkirakan Setidaknya 1,5 poin persentase inflasi tambahan pada tahun 2022 Sementara pertumbuhan PDB dapat turun sebesar 1 poin persentase Bersama dengan pemotongan total pasokan gas alam Rusia Ini dapat menelan biaya setidaknya 4 poin dari PDB Sehingga menyebabkan pertumbuhan PDB ekonomi Eropa mendekati nol Lebih mungkin di wilayah negatif pada tahun 2022 Karena ketergantungan pada minyak dan gas bumi Rusia Eropa tampaknya menjadi kawasan yang paling terkena dampak konflik ini Sementara Jerman, Italia, atau beberapa negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur Lebih bergantung pada gas alam Rusia Saling ketergantungan perdagangan negara-negara zona Eropa Menunjukkan perlambatan secara umum Ketika ekonomi dunia belum pulih benar dari krisis akibat pandemi COVID-19 Kini stabilasi ekonomi dunia terancam oleh bahaya yang lebih besar Krisis ekonomi sebagai dampak dari penumpukan utang Peleman ekonomi akibat perubahan iklim Dan dampak inflasi akibat perang Rusia dan Ukraina Akan berakibat pada krisis ekonomi global yang dalam dan berkepanjangan Demikian sering informasi tentang kondisi dunia yang sedang tidak baik Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih